Analisa performa roket V2 X perang dunia ke-2 Merupakan roket di satu tingkat Berbahan bakar, alkohol cair, dan oksigen cair Namun data roketnya adalah sebagai berikut Masa roket 12.500 kg, 10.000 kg Tangki tanol berisi 4.100 kg Oksigennya 5.500 kg Kemudian jika dihitung maka akan mendapatkan lama pembakarannya 79 detik Dengan gas ratenya 122,6 kg per detik Maka selanjutnya kita bisa lihat berdasarkan data selanjutnya Vmax adalah 5.760 kg per jam atau 1.600 minit per jam Didapat efeknya sekitar 1280 meter per detik Kemudian kita bisa menghitung sehingga mendapatkan A adalah Sekitar 1,84 meter per detik Efeknya 24.664 kg Atau menjadi 241,319,2 N Kemudian kita bisa menghitung tinggi vertikal yang dicapai selama 79 detik Maka diperoleh sekitar 25.120 meter Kemudian setelah T79 maka roket masih akan terus naik sampai kehilangan kecepatannya Maka H2 yang bisa dicapai Maka H2 yang bisa dicapai T79 menjadi sampai dengan base-nya 9.0 dihitung menjadi 62.243,683 m total INKP 87.000 m kemudian kita analisa berdasarkan gerak parabolik maka akan didapat pada saat T 111 detik diperoleh Hexnya 74.692 m pada saat T 22 detik diperoleh 149.340 m pada saat T 111,12 detik diperoleh Hexnya 60.536 m jadi berdasarkan rumus-rumus yang kita kenal gerak lurus peraturan dan gerak parabolik kita bisa menghitung jangkauan-jangkauan yang bisa dicapai oleh roket V2 ini seperti jangkauan terbang vertikalnya jangkauan pada sudut diperoleh I maksimumnya dan X maksimum dan NG Cementorikan jangkauan-jangkauan 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 kemudian jangkauan vertikalnya selama 144 detik tercapai 87,48 km jangkauan XMAX 149,38 km